Pendekar Pedang Sakti Jilid 27. Dengan cepat 10 jurus sudah dilampaui, permainan pedang Leng Ie Kiam Hoat dari Ang Cheng justru sudah sampai pada puncaknya yang paling hebat. Di antara tiga jurus serangannya ini, serangannya yang pertama bernama Li Chiang Hang Yang, serbuan tawon yang berbondong-bondong, pedangnya yang panjang berubah menjadi segulung sinar yang mengandung gaya gertakan menuju ke arah serangan sungguh-sungguh, jurusnya mana diluncurkan Ang Cheng untuk menyerang batok kepalanya Li Xiao Hiong. Si pemuda yang menampak serangan lawannya ini, tidak terasa lagi jadi merasa terkejut juga, hingga di dalam hatinya ia berkata, Kiyo Chiai Kiam Sok milik Bu Wee Siok Siok sudah terkenal tidak ada tandingannya di dunia Kang Ou, masakah sekarang harus kalah di bawah pedang bangsa konyol ini sambil mencakupkan giginya dia maju merangsak dengan mengambil jalan dari samping badan lawannya, pedangnya disabetkan ke muka dan dengan merupakan satu gulungan sinar yang tajam menyampok serangan pedang lawannya. Dengan mengeluarkan suara seret, buru-buru serangannya Ang Cheng yang merupakan gertakan belaka ditarik mundur, kemudian satu sinar pedang yang tajam menerobos masuk dari serangannya yang sudah ditarik itu. Dengan mengasih dengar suara se-e-et yang mengerikan sekali, pedangnya pemuda kita sudah meluncur demikian pesatnya menusuk lawannya. Ternyata serangan ini adalah ciptaan yang paling berhasil dari chip Biao Sin Kun, yaitu apa yang terkenal dengan nama sebutan Leng Bu Wee Hut Bian, bunga Bu Wee Menyapu Muka. Serangan pedang ini sungguh hebat sekali, sehingga memaksa Ang Cheng yang tadinya menyerang lebih dahulu, ternyata kalah cepat dan sebaliknya lah pedang lawannya yang menusuk sampai terlebih dahulu. Pedang lawannya begitu hebat sehingga mengeluarkan angin yang sangat santar, sehingga mau tidak mau Ang Cheng harus lekas-lekas menarik pulang serangannya. Menampak perubahan tersebut, semangatnya Li Xiao Hiong menjadi semakin bergelora, dan dengan mengeluarkan suara tertawa dingin Ang Cheng lalu mengeluarkan jurusnya yang kedua dan bernama Leng In Ham Jit, akan menutupi matahari, tapi Li Xiao Hiong tanpa banyak mengalami kesukaran telah dapat memunahkan pula serangannya ini. Dengan memperdengarkan suara yang menusuk kuping, tampak di segala penjuru bayangan pedangnya Li Xiao Hiong berkelebat-kelebat pergi datang mengurung lawannya sedemikian rapatnya, seakan-akan setetes air pun sukar menembusinya, karena dengan ini ternyata Li Xiao Hiong telah mengeluarkan jurus Hang Seng Put Sip, serangan tak putus-putusnya, hingga dari kiri dan kanan sinar pedangnya lalu terbentuk menjadi satu dan dengan ganasnya menyerang ke arah lawannya, dalam kelambatan mengandung gerak kecepatan yang hebat, dalam gertakan mengandung serangan sungguh-sungguh. Maka tidak ada satu tempat pun dari anggota tubuh lawannya yang tidak terancam serangan pedangnya pemuda kita ini. Demikianlah kedasyatan salah satu dari ilmu pedang Tai Yansip seciptaannya Penghoan Xiang Jin, yang terkenal tidak ada tandingannya dalam dunia Kang Ou, hingga semua serangan aneh dari Ang Cheng dengan mudah saja dapat dibebaskan oleh pemuda kita, yang sekarang berbalik dia sendirilah yang diserang bertubi-tubi tanpa berdaya, untuk memecahkan serangan lawannya yang benar-benar mematikan ini. Dengan lekas pula sepuluh jurus sudah lewat kembali, kemudian terdengar suara peletak yang nyaring sekali, ternyata kedua orang ini buru-buru berlompat mundur, dan pada saat itu di tangannya Ang Cheng hanya ketinggalan gagang pedangnya saja, agaknya pedangnya yang panjang itu telah dipatahkan oleh tenaga dalam yang luar biasa dari Li Xiaohi Yong. Mukanya berubah menjadi pucat seperti ebu, sedangkan sepasang bola matanya penuh dengan butir-butir air mata, Li Xiaohi Yong dengan heran memandang kepadanya, dia lupa untuk menyerang pada lawannya yang sudah terpatahkan pedangnya itu. Sekonyong-konyong tanpa berkata sepatah pun Ang Cheng putar badannya dan segera lari turun ke bawah menara tanpa menolahkan kepalanya lagi. Diam-diam Li Xiaohi Yong berkata, Sekalipun kau sudah kukalahkan, kau tidak usah begitu sedih dan putus asa. Pemuda kita mana tahu, bahwa jurusnya itu yang telah mengalahkannya dengan jalan mematahkan pedangnya jauh lebih hebat dirasakannya oleh Ang Cheng jika dibandingkan bila Xiaohi Yong membunuhnya saja. Pada 30 tahun yang lampau di puncak Xiaohi Yong Hang di gunung OEye Sandia pernah saling bertempur dengan ahli pedang nomor wahid pada saat itu, yaitu Chip Biao Sin Kun, mereka bertempur demikian serupa sehingga pada jurus yang ke-300 barulah dia dapat dikalahkan oleh Chip Biao Sin Kun dengan menggunakan tenaga dalamnya yang hebat sehingga dapat mematahkan pedangnya. Oleh karena mengalami kekalahan tersebut. Dengan penuh kemarahan dia mengasingkan diri dan bersembunyi banyak tahun di perbatasan, dengan berlatih keras dan tekun dia mengubah ilmu permainan pedangnya yang disebut Leng Ie Kiam Hoat itu demikian lihainya, sehingga sukar dijaga oleh lawannya. Dan setelah dia berhasil mengolah ilmu pedangnya ini, lalu diak kembali untuk mencari lawannya, karena dengan jurusnya itu dia ingin mengalahkan lawannya seperti yang diperbuat lawan itu tempo hari untuk memulihkan nama baiknya. W.E. Sandbin yang telah dikurung oleh lima ahli waris dari partai-partai silat yang terkemuka sehingga akhirnya Ang Cheng mendengar kabar bahwa lawannya itu sudah binasa, dia menjadi putus harapan dan menyesal sekali, tapi belakangan ini dia mendengar kabar angin yang mengatakan bahwa W.E. Sandbin telah muncul kembali ke dalam kalangan Kang O, oleh karena itu, lalu dia tinggalkan Kowelo Osan dan masuk ke Tiong Goan. Waktu tadi Li Xiao Hiong pertama kali membuka gaya serangannya, dia dengan girang dan terkejut segera mengetahui, bahwa lawannya ini adalah ahli waris lawannya tempoh hari, karena ilmu Kiyo Chie Kiam So yang dikeluarkannya adalah khas milik W.E. Sandbin. Oleh karena itu, dengan ilmu Leng Ie Kiam Hoatnya dia bermaksud hendak menawan pemuda kita, tapi siapa duga bahwa kesudahannya sama saja dengan peristiwa 30 tahun yang lampau terulang kembali, karena pedangnya lagi-lagi telah dapat dipatahkan juga oleh lawannya, tapi suatu hal yang tidak sama adalah, bahwa pada 30 tahun yang lampau, W.E. Sandbin sendirilah yang telah mematahkan pedangnya, sedangkan pada 30 tahun kemudian adalah ahli warisnya yang berbuat demikian terhadapnya. Andai kata dia ketahui bahwa jurus tadi yang dipergunakan oleh Li Xiao Hiong sehingga membawa kemenangan baginya bukanlah ilmu ciptaannya W.E. Sandbin, tapi adalah ilmu tayansip se-dari salah satu antara tiga dewa di luar dunia yang paling tua, yaitu Penghoan Xiang Jin, hingga mungkin sekali dia tidak begitu kecewa. Li Xiao Hiong tidak mengetahui rahasia yang terkandung dalam hati lawannya itu, dia menjadi terpekur menyaksikan sikap Pang Cheng ini, kemudian dia pun lalu membalikan badannya dan menotok membebaskan totokan yang diderita oleh Peng Jie, yaitu ahli waris dan pemimpin umum Partai Kepang. Peng Jie yang tadi kena ditotok jalan darah John Mahiatnya, tubuhnya dirasakan lemas sekali dan tak bertenaga, hingga tak dapat ia bergerak barang sedikit pun, tapi Li Xiao Hiong yang sudah ahli dalam ilmu totokan, lalu menepuk di punggungnya bocah itu dengan perlahan-lahan, hingga sesaat kemudian Peng Jie pun siumanlah dari pingsannya. Sudah itu Li Xiao Hiong lalu memutarkan badannya menghadap pada kedua saudara Shi Kim itu, dia lihat Kim Elo Otoa yang jatuh pingsan masih belum siuman kembali, sedangkan Kim Elo Oje masih tetap memegangi tubuh kakaknya. Li Xiao Hiong lalu memberikan obat luka pada Kim Elo Oje yang lantas disambutinya tanpa mengucapkan terima kasih, tapi tampak jelas pada wajahnya bahwa dalam hatinya terkandung lebih daripada seratus ucapan terima kasih yang hendak diucapkannya. Li Xiao Hiong lalu memandang dengan cermat pada luka di pundaknya, dan pada saat Kim Elo Otoa yang pingsan itu sudah mulai sadarkan diri, Kim Elo Oje lalu menyesapkan dua butir obat berwarna hitam ke dalam mulut kakaknya itu. Li Xiao Hiong sekonyong-konyong merasakan di punggungnya ada tangan kecil yang menarik-narik ujung bajunya, buru-buru dia balikan kepalanya menoleh, di mana ia menampak Peng Jie berdiri di bakangnya, mukanya penuh dengan debu, dan sepasang matanya yang tajam dan hidup memandang kepadanya. Ternyata selama belakangan ini Li Xiao Hiong merasa bahwa anak ini sudah banyak lebih besar jika dibandingkan dengan waktu dia pertama kali saling berjumpa di kelenteng rusak itu. Dengan suara yang perlahan Peng Jie memanggil, Li, Li Siok Siok, ternyata ingatan anak ini tidak lemah, dia masih mengingat senyap pemuda kita, kemudian dia pun memandang pada Kim Lo O TWA dan Kim Lo O Jie. Kim Lo O Jie menganggukan kepalanya, seakan-akan dia membenarkan bahwa bocah itu dapat memanggil pada pemuda kita dengan sebutan Li Siok Siok, atau Paman Li. Li Xiao Hiong lalu berkata, Peng Jie, ada urusan apakah? Lebih baik kau panggil aku Lituako saja. Peng Jie menyahut, kepandainmu sungguh sangat luar biasa sekali, sekalipun aku tidak dapat bergerak, tapi aku dapat menyaksikan bagaimana si Jahanam itu telah dapat kau usir pergi. Tapi sungguh tak bermalu sekali dia itu, karena sesudah dikalahkan dia pun lantas menangis, hingga tidak kunyana, bahwa orang yang sudah begitu besar masih juga bisa menangis, sesudah berkata begitu, wajah bocah yang mungil itu lalu menunjukkan senyuman yang manis sekali. Kim Lo O Jie lalu merabah-rabah dan mengeluarkan dua batang panah api dari dalam dadanya. Yang sebatang berwarna merah, dan yang sebatang lagi berwarna biru, lalu dia pilih yang berwarna biru dan kemudian dia menghampiri jendela dan melepaskan panah yang berwarna biru itu ke udara, hingga tidak lama kemudian di atas langit tampak kembang api yang berwarna biru dan sangat indah sekali menerbitkan cahaya yang gilang-gemilang di angkasa raya. Kim Lo O Jie lalu memutarkan badannya pada Lee Siao Hyeong sambil memberi penjelasan, di luar kami masih mempunyai beberapa orang saudara seperguruan yang membaik hok, Bila aku pasang panah api yang berwarna merah, itu berarti bahwa kita menampak bahaya di atas menara ini, dan kami akan mohon bantuan mereka untuk menyerbu naik ke atas menara ini. Tapi sebaliknya bila aku pasang panah api yang berwarna biru, hal itu berarti bahwa usaha kami dalam menolong pemimpin umum kami sudah terlaksana dengan baik, sehingga kami dapat bersukaria. Tapi kenyataannya adalah kedua saudara si Kim ini telah menderita luka-luka yang cukup berat, dengan tetap mereka tidak mau memasang panah berwarna merah itu. Karena mereka mengetahui bahwa kawan-kawan seperjuangan mereka di luar, tenaganya sangat terbatas sekali, sedangkan mereka berdua yang sangat tangguh masih kewalahan melayani musuh-musuhnya, apalagi mereka, bukankah hal ini berarti mengirim mereka ke akhirat saja, bila dia pasang panah berwarna merah itu? Sekalipun mereka menderita luka-luka, tapi mereka tidak mau meminta bantuan, sekiranya bantuan itu akan mendatangkan kesengsaraan bagi rekan-rekan mereka sendiri. Begitulah dengan sikap seorang ksatria sejati, mereka telah berbuat sesuatu tindakan yang sangat terhormat dan terpuji. Ketika Li Xiaohiong memandang keluar melalui jendela, sekonyong-konyong dia nampak bayangan seorang yang lari cepat sekali, hingga Kim Elo Ojiye lalu berkata, jangan perdulikannya, dia adalah adik seperguruannya Ang Cheng yang disebut Cheng Gan Ang Mo itu. Tampaknya dia telah lari karena menjumpai sesuatu yang tidak beres. Li Xiaohiong sekonyong-konyong berpikir, Partai Kepang disebabkan sebatang rangka, sarung, pedang sehingga bertempur dan mendendam demikian hebatnya terhadap Partai Kongtong, tapi mengapa hal ini telah mendatangkan Kowelo Itko Ai, dengan Li Goa sendiri tidak pernah munculkan diri. Kemudian Li Xiaohiong menerangkan jalan pikirannya ini, maka sambil menepuk pahanya Kim Elo Ojiye lalu berkata, Benar, kami pun justru merasa heran dalam hal ini. Sekonyong-konyong Li Xiaohiong teringat akan pedang Bui Eh Hyang kiamnya yang ditancapkan di tembok menara tersebut, setelah mengingat senjata itu, buru-buru dia berlari keluar. Kim Elo Ojiye buru-buru mengulurkan kepalanya memandang dan dia lihat pemuda kita dengan menempelkan dirinya pada tembok menara, sedang mencari sesuatu agaknya. Pergerakannya demikian bebas dan lincahnya seperti juga seekor cecak besar sedang merayap di tembok menara tersebut, hingga kepandainya ini entah betapa tingginya, harus diketahui bahwa ilmu merayap tersebut yang bernama Pek Kong Kang, ilmu merayap seperti cecak, itu bila dipergunakan, harus terus bergerak ke sana kemari, bila berhenti, maka tidak mungkin orang dapat mempertahankan diri terlebih lama pula di atas dinding tembok, tapi pemuda kita yang telah dapat melakukan pekerjaan yang dianggapnya mustahil itu, kepandainya ini boleh dikira-kirakan betapa tingginya. Maka setelah Lee Siao Hiong dengan separuh menahan napasnya merayap naik ke lubang tembok di mana tadi dia menaruh pedangnya itu, tiba-tiba jadi sangat terkejut, tak kalah sampai di situ tidak menampak pedang Bwe Hiong Kiamnya itu. Oleh karena menampak kejadian tersebut, maka hati pemuda kita seolah-olah dirasakan berhenti berdenyut seketika, atau bagaikan orang jatuh ke sebuah jurang yang ribuan tombak dalamnya. Dia terpekur bagaikan sebuah patung, dan setelah berselang lama juga, barulah dia dapat berpikir kembali secara kritis, hingga diam-diam dia berpikir. Titik 2 Siapakah yang dapat mencuri pedangku ini? Aku telah menacapkan pedang itu cukup dalam, dan tidak mungkin bahwa pedang itu akan dapat jatuh sendiri. Sesungguhnya di kalangan Bulim, Rimba Persilatan, orang yang dapat menggunakan ilmu merayap setinggi Lee Siao Hiong itu dapat dihitung dengan jari, tapi di antara jumlah yang sangat sedikit ini siapakah gerangan yang telah mencuri pedangnya? Ketika Lee Siao Hiong memandang dengan lebih cermat lagi diadapatkan bahwa di tempat di mana dia tancapkan pedangnya itu, masih meninggalkan bekas yang dalam sekali bekas tancapan pedangnya, dan tembok di sekitarnya tidak tampak ada yang gugur, hal mana teranglah sudah, bahwa ada seseorang yang tinggi sekali kepandainya telah mencuri pedangnya itu. Sekonyong-konyong dia melihat di suatu tempat yang terpisah tidak jauh dari bekas tancapan pedangnya itu, tampak juga bekas tancapan pedang lainnya, yang dalamnya pun hampir bersamaan, maka Lee Siao Hiong yang berotak cerdik, dengan lantas mengetahui siapakah gerangan pencuri pedang Bwe Hiong Kiamnya itu. Bekas tancapan pedang yang lainnya itu tidak dapat disangkal. Lagi, itulah bekas tancapan pedang Iehang Kiamnya Ligok, yang dengan meminjam tenaga senjata tersebut, dia telah mencuri pedangnya si pemuda, maka tidaklah terlampau mengherankan kiranya, jika tadi Ligok tidak menampakkan dirinya. Tatkala berpikir sampai di situ, tidak terasa lagi dia menjadi sangat geram dan terkejut, buru-buru dia melompat turun kembali, dan waktu sampai di tingkat ke-12, lalu sambil menekan genting menara tersebut dia berjungkir balik dan tubuhnya melayang naik dan terus menerobos masuk melalui jendela di tingkat ke-13 itu. Kim L.O.J. berteriak memujinya atas ilmu kengsin kengsi pemuda yang luar biasa tingginya itu. Seketika itu Kim L.O.T.W.A. pun perlahan-lahan telah dapat bangun berdiri, dan setelah melihat sinar mukanya Lee Siao Hiong yang agak kusut, buru-buru dia bertanya, Lee Heng mempunyai urusan apakah, yang sekiranya kita saudara Kim dapat membantunya? Harap supaya Lee Heng sudi menerangkan kepada kami berdua saudara. Lee Siao Hiong menggelengkan kepalanya, kemudian dengan memaksakan diri dan menjawab, tidak ada apa-apa yang perlu dihiraukan, aku mempunyai sebilah pedang biasa yang ditinggalkan di atas tembok menara ini, tadi waktu aku hendak mengambilnya, ternyata pedang itu telah lenyap entah kemana. Lee Siao Hiong ini sungguh tinggi sekali hatinya, dia pun tidak mau menyebukkan orang lain dalam usaha memperoleh kembali pedangnya itu. Dia memang bertabiat demikian. Apabila ada orang yang meminta bantuannya, maka dengan rela dan ikhlas hati dia suka membantunya dengan sepenuhnya hati, tapi apabila dia sendiri menemui suatu kesukaran, dia tidak mau sekali-kali menyebukkan orang lain untuk membantunya. Maka terhadap kehilangan pedangnya itu, dia tidak menjelaskan keadaan sesungguhnya pada kedua saudara Sikim itu. Kedua saudara Sikim ini pun seorang ksatria sejati pula, melihat orang tidak mau menceritakan hal yang sebenarnya, mereka pun tidak mau banyak bertanya-tanya pula. Lee Siao Hiong lalu merangkapkan tangannya sambil berkata, aku berhubung mempunyai urusan penting, maka tidak bisa tidak harus mengerjakannya sekarang juga, di belakang hari bila saudara sekalian menemui kesulitan apa-apa, silahkan beritahukan saja padaku, aku pasti akan menyusul kemana saja yang kalian minta aku datang. Kedua saudara Sikim ini ketika melihat mukanya Lee Siao Hiong agak berubah, mereka pun segera mengetahui, bahwa pemuda kita ini pasti mempunyai urusan yang sangat mendesak sekali, hingga terpaksa mereka pun merangkapkan tangan membalas hormat sambil berkata, Lee Heng adalah bintang penolong kami, juga penolong bagi Partai Kepang, kami seumur hidup pasti tidak melupakan budi kebaikan saudara yang besar bagaikan lautan ini. Lee Siao Hiong lalu berkata pada pengjiet, pengjiet, kau harus baik-baik mengikuti Paman Kim, baik-baik dan rajin-rajanlah belajar kepandaian silat yang sejati, karena jatuh bangunnya Partai Kepang klak adalah tergantung di tanganmu. Sehabis berkata begitu, badannya Lee Siao Hiong lalu melesat dan dalam beberapa kali loncat saja ia telah melayang sejauh 30 tombak, sedangkan pengjiet dari jendela berseru, Lee Syok Syok, kapan kau akan menengok pengjiet lagi waktu dia berseru, bayangannya Lee Siao Hiong sudah lenyap di balik hutan rimba. Karena sangat gugup, maka Lee Siao Hiong buru-buru berlalu meninggalkan mereka, dengan di dalam hati diam-diam dia berpikir, baiklah aku akan naik ke puncak gunung Kongtong untuk melakukan pengamukan di sana, masakah si Ligok tak akan keluar? HMM, begitu dia muncul, bukan saja aku akan merampas kembali pedang Bue Hiang Kiamku, tapi juga dengan sekaligus akan kubuat perhitungan lama dengannya yang dimaksudkan perhitungan lama itu, yaitu untuk membalaskan sakit hati Bue Syok Syoknya tempoh hari, yang pernah dikeroyok oleh Ligok dan kawan-kawannya. Tapi pada saat itu Lee Siao Hiong sama sekali tidak menghiraukan ahli pedang nomor Wahid Sejagat dan beberapa orang kawannya itu dia tidak pandang sebelah mata pun terhadap mereka semuanya. Perjalanan yang diambilnya ini melalui semak belukar yang sepi sekali. Di sini dalam keadaan bebas dia dapat membentangkan kengsin kengnya dengan sehebat-hebatnya. Di samping itu, dia pun merasa bahwa setelah dia melangsungkan pertempuran yang luar biasa dan makan tenaga dengan kowelohit koei angceng itu, tenaga dalamnya maju sangat pesat sekali, hingga dengan perasaan gembira dia berlari-lari dengan secepat-cepatnya. Sekonyong-konyong dari jarak yang belum terpisah berapa tinggi dari angkasa, dengan secara tiba-tiba saja melayang seekor burung darah yang kakinya diikatkan benang merah. Burung ini adalah burung pembawa surat, dan karena burung pembawa surat serupa ini seringkali ia lihat, maka dia pun tidak merasa aneh dan juga tidak memperhatikannya. Selanjutnya dengan berdesirnya angin lalu terdengar suara gemerciknya suara air, hingga pemuda kita pun segera mengetahui, bahwa tidak berapa jauh dari situ pasti terdapat sumber air atau kali kecil. Tak kalah berjalan kurang lebih sepeminuman teh lamanya, benar saja di sebelah depannya terdapat sebuah anak sungai, maka tanpa terasa pula ia jadi tersenyum, karena setelah ia berlari-lari setengah harian lamanya, kini pengalamannya pun sudah bertambah tidak sedikit. Waktu sudah berjalan dekat, dia melihat bahwa anak sungai itu tidak seberapa lebar, tapi air yang mengalir sangat deras sekali, hingga air itu tampak bergelombang besar juga. Justru itu dari sungai itu tampak mendatangi sebuah perahu yang tidak ada penumpangnya, kecuali pemilik perahu itu sendiri, yang agaknya sengaja memperlambat jalan perahunya, agar supaya dia dapat mengasoh dengan leluasa. Lajunya perahu itu memang pesat sekali, hingga agaknya sukar bagi si tukang perahu untuk menghentikannya seketika, tapi tukang perahu itu tidak tampak menjadi gugup. Lalu dari saku celananya dia menarik keluar sebatang tali, yang setelah dibuatnya dua kali lingkaran dan diayun-ayunkan dua kali di udara, lalu dilemparnya pada pelatok di seberang sungai itu, tali mana sungguh tepat sekali terpanjang di pelatok tersebut. Menampak kejadian tersebut, tanpa terasa pula Li Xiaohiong jadi menepuk tangan memujinya. Tukang perahu itu sambil berdiri tegak lalu menarik perlahan-lahan, sehingga perahunya itu lalu mendekati pantai. Li Xiaohiong lalu bertanya pada si tukang perahu, Tuakko, numpang tanya, jika ingin pergi ke gunung Kongtong, harus mengambil jalan yang mana? Tukang perahu itu menjawab, sungai ini hanya dapat membawa Tuan pada tempat yang disebut Sengkitin, dari situ Tuan harus mengarahkan perjalanan Tuan ke barat, barulah sampai ke tempat yang dimaksudkan Tuan itu. Li Xiaohiong bertanya lagi, Apakah perahumu ini hendak menarik penumpang ke Sengkitin? Bila kau muat aku seorang, apakah kau setuju? Tukang perahu itu sampai tertawa lalu menyahut, perahu ini memang benar hendak pergi ke Sengkitin, jika Hekkoan, Tuan, Sudi, boleh silahkan naik saja. Hal itu malah menguntungkan bagi kita berdua, yang di sepanjang jalan tak akan merasa kesepian karena ada kawan bicara. Untuk itu Li Xiaohiong menyatakan terima kasihnya, kemudian ia naik ke atas perahu, sedang tukang perahu itu pun lalu mengangkat jeratannya pula, hingga perahu itu lantas berlayar dengan sangat lancarnya. Perahu tersebut yang berlayar mengikuti aliran sungai dan juga mendapat bantuan tiupannya angin, lajunya sangat pesat sekali, barang-barang atau pohon-pohon di kedua tepi sungai tampak seperti bayangan dilewati begitu saja. Dalam pada itu si tukang perahu lalu bertanya pada Li Xiaohiong, Hekkoan, apakah bukan orang asal daerah sini? Li Xiaohiong mengiakan, dan dia pun berkata, kau sendiri pun tampaknya juga bukan orang daerah sini, bukan? Tanda tanya. Tukang perahu itu menjawab, bahwa dia berasal dari daerah Soateng. Setelah berdiam sejurus, lalu dia pun melanjutkan perkataannya, keluarga ku semuanya asalnya petani. Sungguh pembesar bangsat itu lagi sial, boleh dia justru kemaruk dengan paras cantik. Dia melamar adik perempuanku untuk dijadikan gundiknya, hal itu tentu saja adikku tidak setuju, akhirnya aku ditangkap oleh pembesar bangsat itu dan dijebloskan ke dalam penjara, untunglah pada saat itu terbit bahaya banjir yang besar sekali, sehingga aku dapat melarikan diri dan beginilah akhirnya nasibku. Ini, mengembara ke kampung halaman orang untuk menjadi tukang perahu. Mendengar cerita tukang perahu ini, tidak terasa lagi Li Xiaohi Yong pun menghela nafas dan turut bersimpati atas nasib yang telah dialaminya itu. Dia lihat tukang perahu itu sedang duduk terpekur, agaknya ia tengah mengenangkan kampung halaman Yanan jauh di mata, dalam hati dia berpikir, kita ini seakan-akan senasib sepetanggungan, di mana-mana justru aku menemui orang yang bernasib malang bagaikan aku juga, dan sekali berjumpa lantas kita menjadi kawan. Tampaknya orang yang hidup di dunia ini tidak sedikit yang hidupnya makmur, tapi jauh lebih banyak pula yang hidup serba kekurangan, miskin dan melarat. Waktu memikirkan dirinya sendiri, lantas kawan-kawan wanitanya yang cantik-cantik satu persatu terbayang di kelopak matanya, sehingga hampir-hampir ia menangis karena amat sedihnya. Sekonyong-konyong dia teringat akan kimet pengsi raja racun yang sifatnya kegila-gilaan dan lalu berpikir, seperti dia yang sebentar ketawa sebentar menangis, apa yang dipikirkannya lantas dikerjakan, tampaknya dia ini tidak pernah memusinkan tentang diri orang lain. Selagi dalam otaknya terlintas bayangannya kimet pengyang kegila-gilaan, di telinganya seakan-akan masih ternyiang-nyiang suara ketawanya yang angin-anginan, entah sudah lewat berapa lama antaranya, sekonyong-konyong saja dia rasakan suara tertawa itu berubah menjadi tajam dan dingin, hingga dia kenali bahwa suara tertawa inilah suara pembunuh ayah dan ibunya, yaitu Hei Tian Xiangset. Buru-buru dia memandang keempat penjuru, tapi tidak nampak bayangannya kedua orang musuh besarnya itu. Maka dia pun insyaf, bahwa dia tengah dipengaruhi oleh alam khayainya, maka dengan jalan demikianlah satu persatu bayangan-bayangan yang lampau dan tidak enak itu melintas di kepalanya. Selama belakangan ini dia tidak pernah mengingat-ingat hal tersebut kembali. Bukannya dia tidak mau mengingat-ingatnya, tapi takut tampaknya untuk mengingatnya, karena bila dia mengingat hal itu, pasti sekali akan membuat hatinya terluka. Dia pun berpikir akan ibunya yang mengalami siksaan yang hebat sebelum dia niayai sampai binasa oleh Hei Tian Xiangset. Bayangan ibunya itu selalu saja terbayang-bayang, hingga sedikit pun tidak pernah dia melupakan kejadian itu, karena bila dia melupakan hal itu, berartilah bahwa dia tidak berbakti terhadap ibunya. Begitulah kejadian yang lampau itu berbayang kembali di otaknya, tiba-tiba dia teringat akan peristiwa di Pulau Siao Chiap Tu, di mana dia pernah menyanyikan sebuah lagu dengan membuka suara sekeras-kerasnya, hingga tidak terasa lagi badannya mengeluarkan keringat dingin, dan dia pun masih ingat akan sair lagunya yang berbunyi, batu-batu berserakan tidak beraturan, awan bergerak-gerak, ombak memecah pantai, angin musim dingin menggulung kembang salju, tanah air indah laksana sebuah lukisan, dalam satu jaman berapa orangkah jumlahnya ksatria sejati. Tanpa merasa dari duduk dia bangun berdiri, waktu matanya memandang air sungai yang bergelombang, dan waktu membentur batu lantas memunkratkan airnya yang hebat dan tinggi, dia yang menampak hal ini seketika dia lupakan dirinya, lalu tanpa merasa lagi lalu dia berteriak dengan suara yang panjang sekali. Suara teriakannya ini luar biasa nyaringnya, sehingga seakan-akan gunung pada bergetaran, dan hampir hampir saja si tukang perahu merasakan telinganya pekak, dan meski telah berselang lama juga masih saja di kupingnya ada suara yang tergiang-ngiang, maka diam-diam dia berkata pada dirinya sendiri, suara penumpangku ini sungguh mempunyai kedasyatan bagaikan suara setan atau raksasa saja. Selagi hutan-hutan di kedua pinggiran sungai itu masih berkumandang bekas suara teriakannya Li Xiaohiong itu, burung-burung pada ketakutan dan beterbangan serabutan, sedangkan burung-burung elang yang sedang hinggap di pohon-pohon, dengan sekaligus melesat untuk melarikan diri, sehingga di udara penuh dengan burung-burung yang beterbangan, hingga itu merupakan suatu pemandangan yang menarik dan indah sekali. Li Xiaohiong yang menyaksikan keadaan seindah itu, seketika dia telah melupakan kesedihannya, hingga dalam rongga dadanya penuh dengan perasaan sukarya, seakan-akan hidupnya di alam dunia ini bukan main indahnya. Sekonyong-konyong tukang perahu itu berseru, Hekkoan, sekarang kita sudah tiba disengkitin. Pada saat itu matahari pagi baru saja menyingsing, sedangkan di atas langit mulai tampak sinar matahari pagi yang berwarna keemas-emasan. Li Xiaohiong lalu mendarat dan mendapat kenyataan, bahwa di situ banyak sekali manusia yang berlalu lintas, oleh karena itu, maka Li Xiaohiong tidak dapat lagi membentangkan ilmu kengsin-kengnya untuk berlari pesat, hingga dia terpaksa berjalan seperti orang biasa saja, meski di dalam hatinya merasa sangat gugup sekali. Begitulah dengan jalan demikian, dia berjalan di antara orang banyak, dari sengkitin ke kota Cipkeng tidak sampai 200 li jauhnya, dan menurut perhitungannya Li Xiaohiong, dia pasti akan sampai di tempat tujuannya dalam waktu 3 hari setengah lagi. Begitu dia masuk ke kota Cipkeng, dia merasa pemandangan daerah ini agak luar biasa, di kota yang demikian kecilnya ternyata banyak sekali berkeliaran para busu, orang-orang yang ahli dalam ilmu silat, dan setelah dia berbelok dari pintu besar ke jalan raya, barulah dia insyaf apa yang dilihatnya tadi. Karena begitu dia berbelok dari pintu besar itu ke jalan raya, apa yang tampak pertama-tama adalah sebatang papan panjang setombak lebih, yang di atasnya bertulisan empat huruf emas yang berbunyi, Teng Siang Piyo Kiyo. Piyo Kiyo itu kalau zaman sekarang kurang lebih hampir mirip dengan kantor ekspedisi, yaitu kantor yang mengirimkan barang-barang ke tempat tujuannya dengan menerima bayaran dari barang yang dipertanggungkannya itu. Tampaknya para busu itu mempunyai hubungan yang erat dengan Piyo Kiyo ini, maka Li Xiaohiong setelah masuk ke dalam sebuah rumah makan lalu dia pilih satu tempat yang bersih, barulah dia panggil pelayan untuk menyediakan makanan dan minuman untuknya. Sekonyong-konyong dari tangga rumah makan tersebut terdengar suara yang berisik sekali, dan tampaknya ada empat atau lima orang laki-laki yang bertubuh besar sedang mendatangi. Mereka itu segera memilih tempat duduk yang letaknya berhadapan dengan Li Xiaohiong, kemudian mereka berteriak memesan lima kati arak simpanan dan sepuluh kati daging sapi. Orang yang berewokan di antara mereka dan sebagai pemimpin mereka lalu berkata, Sekali ini kita saudara-saudara boleh dikatakan telah mengalami kekalahan, untung saja pemimpin kita masih terang nasibnya, jika tidak, barang selundupan kita pasti kena diperiksa, sehingga dengan begitu tuaku pun akan kehilangan mata pencahariannya. Seorang laki-laki kata yang duduk di sudut kanannya sambil mengunyah dagingnya dia berkata, siapa suruh kita berbentrok dengan Sancho Siang Hiap, sepasang pendekar soateng. Walaupun kita sekalian saudara saling bergabung, niscaya tak akan sanggup melawan mereka, apalagi kini mereka telah menggabungkan diri dengan rombongan Kuan Tiong Kiyuho, sembilan jago-jago dari Kuan Tiong. Li Xiaohiong yang mendengar disebutnya nama sepasang perampok soateng ini, lantas dia perhatikan dengan cermat pembicaraan orang-orang itu. Kemudian seorang yang lainnya dan bertubuh gemuk dan duduk juga di sebelah kiri lalu berkata, aku mengatakan, bila kita mempunyai separuh saja seperti kepandainya Bwee Hyang Sin Kiam Li Xiaohiong, apakah kita masih perlu takuti segala sepasang jagoan dari soateng itu? Li Xiaohiong yang mendengar dirinya sudah diberi julukan atau gelar sebagai Bwee Hyang Sin Kiam, malaikat ahli pedang Bwee Hoa, tidak terasa lagi dia menjadi agak terkejut, karena dia belum pernah mendengar nama julukan tersebut, apakah barangkali ada lain orang yang bernama sama dengannya? Tidak lama kemudian terdengar si berwok yang mula-mula berbicara itu tertawa terbahak-bahak sambil berkata, Elo Oli, Li Situa, sungguh tidak bermalu, seperti bakat dan kepandain yang kau miliki ini, sekalipun kau berlatih. Seratus tahun lagi pun lamanya, masih tidak dapat mencapai separuh dari kepandainya Li Tai Hiap. Coba kau bayangkan, Kowelo Oitko Ai Ang Cheng kepandainya betapa tingginya, waktu dia bertempur dengan Li Tai Hiap di pagoda Sintengta, ternyata telah menderita kekalahan hebat pada sebelum bertempur sepuluh jurus lamanya, waktu si berwok berbicara, tampak air ludahnya munkrat kesana kesini, aksinya waktu berbicara demikian, keheranannya seolah-olah melampaui Li Tai Hiap saja. Waktu mendengar kata-kata orang ini, tidak terasa lagi dalam hatinya Li Xiaohong merasa terkejut sekali, hingga diam-diam dia berkata, sekarang benar-benar dia tengah membicarakan aku. Mengapakah kabar pertempuran antara aku dengan Kowelo Oitko Ai begitu cepat tersiarnya? Malah satu hal yang paling lucu, adalah orang ini entah mengumpamakan aku ini sebagai orang apakah? Si berwok masih saja dengan enaknya mengoceh terus, HMMM, HMMM, pertempuran kedua adalah dengan pedang, permainan pedangnya Kowelo Oitko Ai yang disebut Leng Iekiam Hoat dalam kalangan rimba persilatan boleh dikatakan tidak ada tandingannya, tapi akhirnya, HMMM, HMMM, Li Tai Hiap menggunakan. Menggunakan tipu permainan pedang apakah sukar aku jelaskan, hingga tidak sampai tiga jurus pedangnya sudah dibikin terpental. Tidaklah kepandaian Li Tai Hiap ini sungguh-sungguh sangat luar biasa sekali. Sekalipun dalam hatinya Li Xiao Hiong memaki pada orang-orang yang suka mementang bacotnya dengan selalu menambahkan bumbunya, namun dalam hati kecilnya dia pun merasa girang tidak kepalang. Lalu terdengar si kai itu berkata pula, Coba Cian Tuwako katakan. Dibandingkan dengan Bulim Cie Siu mana lebih kuat dengan Li Tai Hiap? Si berwok kan lalu menyahut, Apakah yang kau maksudkan Bulim Cie Siu San Ietiong? Si katai menjawab, Jika bukannya dia, Masih ada siapakah lagi? Si berwok itu kemudian menjawab juga, Kedua pendekar ini kedua-duanya adalah pemuda-pemuda yang muda belia, Masing-masing mempunyai kepandayan istimewanya sendiri-sendiri. Menurut pendapatku, Sekalipun Li Tai Hiap sangat lihai, Barangkali San Ietiong lebih unggul sedikit. Si katai dengan sengit lalu bertanya, Coba buktikan. Si berwok kan lalu menjawab, Bila aku menyebutkan namanya satu orang, Kau pasti akan mengetahuinya. Apakah kau pernah dengar tentang murid si Raja Racun Kim Mypeng yang bernama Tian Mo Kim Ie itu? Kepandayannya adalah sangat tinggi sekali, Karena dia telah mewarisi seluruh kepandayannya si Raja Racun tersebut, Tapi pada setengah tahun yang lampau, Dengan satu kali pukul saja San Ietiong telah berhasil membuat dia mundur kucar kacir. Coba kau katakan, Apakah kepandaiannya itu tidak hebat? Si katai menganggukan kepalanya dan lalu berkata, Benar boleh, Tidak benar pun tidak mengapa. Marilah kita minum saja sepuas-puasnya. Beberapa orang itu lalu tertawa besar, Kemudian dengan lahapnya mereka lalu makan minum dengan hati gembira. Waktu Li Xiaohong mendengar mereka memperbincangkan bulim Cie Siu Suie Tiong, Dalam hatinya dia merasa terkejut juga, Lalu dia berpikir di dalam hatinya, Mengapakah di kalangan Kang O muncul seorang pemuda yang demikian tinggi ilmu silatnya tanpa aku sendiri mengetahuinya? Ah, benar, ada kemungkinan dia baru muncul selama aku berada di pulau Siu Siap Tu itu. HMM, jika dia bisa memukul mundur Kim Ie, Kepandaian itu benar-benar tidak lemah. Waktu berpikir tentang Kim Ie, Sekonyong-konyong dia teringat akan muka yang sudah sangat rusak itu, Yang memeluk Gou Leng Hang sama-sama jatuh ke dalam jurang, Tidak terasa lagi dia lalu menghela nafas, Apakah barangkali si Kim Ie ini sama-sama gila seperti gurunya si Raja Racun itu? Kemudian waktu beberapa busu itu memperbincangkan sesuatu yang tidak keruan, Lalu dia pun membayar keningnya dan jalan keluar dari rumah makan tersebut. Begitu dia keluar dari rumah makan itu, Hatinya agak bingung dan diam-diam dia telah mengambil keputusan sambil berkata pada dirinya sendiri, Pergi ke gunung Kongtong untuk mengambil pedang terlebih dahulu. Sekonyong-konyong matanya memandang seekor burung darah terbang melintas di atas kepalanya, Dan ketika dia memperhatikan burung darah tersebut, Dia pun melihat di kakinya diikatkan sepucuk surat dengan sehelai benang. Tidak terasa lagi dalam hati Li Xiao Heng merasa heran sekali. Apakah barangkali burung yang aku lihat ini adalah burung yang tempoh hari itu? Pada saat itu dari sebelah belakang Li Xiao Heng terdengar satu suara yang perlahan dibalik daun pohon, Tapi waktu dia menolahkan kepalanya memandang, ternyata dia tak melihat sesuatu apapun. Li Xiao Heng yang sudah berpengalaman segera mengetahui, Bahwa suara itu pastilah diterbitkan oleh manusia, Manusia, maka sambil berpura-pura dia lalu berkata-kata pada dirinya sendiri, Aku benar-benar mengira setan agaknya, Sehingga segala daun yang bergoyang saja sampai membuat hatiku terkejut. Dengan masih selalu berpura-pura, dia berjalan terus. Dan mengira orang yang mengeluarkan suara itu pasti akan menguntit padanya dari sebelah belakang, Tapi siapa tahu setelah berjalan berapa puluh tombak jauhnya dan coba menoleh dengan sekonyong-konyong, Ternyata masih juga dia tidak melihat ada orang. Dia merasa mendongkol sekali, Kemudian sambil mementangkan ilmu kengsin kengnya dia berlari-lari dengan langkah yang sangat pesat sekali, Hingga tampaknya tak berbeda dengan sebuah anak panah yang terlepas dari busurnya, Hingga dalam sekejap mati saja dia sudah berlari puluhan tombak jauhnya. Sekali ini benar-benar dia rasakan di belakangnya ada orang yang mengikutinya, Malahan ilmu meringankan tubuh orang itu pun sangat tinggi pula. Diam-diam Li Xiaohi Yong tertawa dingin dengan perasaan tidak puas, Lalu dia berlari lebih keras lagi, Sekali kakinya menotol bumi, Badannya sudah melesat maju sejauh tujuh atau delapan tombak jauhnya, Karena gerak itu pun bukan lain daripada ilmu kepandainya yang paling dibanggakan itu, Yaitu Yang Hiang Pueng. Tapi siapa tahu sekalipun dia telah berlari dengan sepenuhnya tenaga, Ternyata orang di belakangnya masih saja dapat mengikuti terus dengan tidak ketinggalan, Hingga dalam hatinya Li Xiaohi Yong jadi tergerak, Dan sekonyong-konyong dia menotolkan kakinya ke bumi dan badannya lagi-lagi Dengan pesat melesat maju sejauh tujuh atau delapan tombak lagi, Pada sebelum kakinya menyentuh tanah, Di tengah-tengah udara dengan gerak yang gesit dan lincah secara sekonyong-konyong Dia telah putar badannya ke belakang. Orang di belakangnya yang sedang menyusulnya itu, Tidak menduga sama sekali bahwa orang yang dibuntutinya itu dapat membalikan badannya secara sekonyong-konyong sekali, Hingga dia tidak dapat menahan badannya lagi dan dengan gerak tergesa-gesa dia hentikan lompatannya, Namun demikian, Badannya masih tetap maju sejauh lima tombak. Kepandayan semacam ini ternyata tidak berada di sebelah bawahnya pemuda kita, Tapi selanjutnya orang yang menyusul itu dengan terpekur berdiri diam. Li Xiaohi Yong lalu bertanya, Siwon ini apakah yang dijuluki orang bulim Cie Siu itu? Orang itu baru berumur 27 atau 28 tahun, Alisnya sangat lentik sekali, Romannya gagah tapi agak licik tampaknya. Waktu dia ditanya oleh pemuda kita, Dia hanya menjawab, Ah, itu cuma gelar kosong yang diberikan oleh kawan-kawan dalam kalangan Kang Ou saja. Aku yang rendah tidak berani menerima akan pujianmu itu. Aku benar si San dan bernama Ie Tiong. Dengan mengangguk-anggukan kepalanya Li Xiaohi Yong lalu berkata, San Tai Hiap sepanjang jalan mengikuti aku saja, Ada pengajaran apakah yang hendak disampaikan kepadaku? San Ie Tiong menjadi gelagapan diajukan pertanyaan demikian, Hingga seketika itu dia tidak dapat menjawab pertanyaan orang. Dan setelah berselang lama juga, Barulah dia menjawab, Bila pandangan mataku tidak keliru, Siwon ini adalah Bwee Hyang Sin Kiam Li Xiaohi Yong. Li Xiaohi Yong menganggukkan kepalanya sebagai gantinya menjawab pertanyaan orang, Dan sejurus kemudian barulah San Ie Tiong berkata lagi, Aku mengikuti kau adalah untuk memohon pengajaran darimu. Li Xiaohi Yong sejak kehilangan pedang Bwee Hyang Kiamnya, Perasaan hatinya tidak begitu gembira, Ditambah lagi dengan perasaan yang ingin menang sendiri saja, Maka begitu mendengar San Ie Tiong mengeluarkan perkataan yang maksudnya seakan-akan tidak memandang matuk kepadanya, Hatinya menjadi geram sekali, Hingga dengan suara yang dingin dia berkata, Oh, kiranya kau mengikuti aku sepanjang perjalanan ini maksudnya hanya ingin memohon pengajaran dariku saja? Hal ini memang menarik sekali. San Ie Tiong hanya berkata-kata secara singkat saja, Lantas dia menantang bertempur pada pemuda kita, Dan tatkala dia mendengar perkataan Li Xiaohi Yong yang terakhir, Diam-diam dia merasa bahwa dirinya pasti akan memperoleh kemenangan, Maka sambil maju satu langkah dia berkata, Bila Li Heng setuju, Maka terpaksa Xiaohi Yong akan mempertunjukkan kepandaianku yang jelek itu, Setelah berkata begitu, Dari punggungnya dia segera menarik keluarkan sebilah pedang panjang. Li Xiaohi Yong pun tidak menjawab perkataan orang ini, Maka begitu dia melihat lawannya menghunus pedang, Dia pun tidak berayal pula untuk menghunus sebilah pedang yang ia baru beli Dan disorannya sebagai senjata untuk menjaga diri. Sejak keluar dari pintu perguruannya, Entah sudah berapa ratus pertarungan besar dan kecil yang Xiaohi Yong telah lakukan, Apalagi pada akhir-akhir ini, Di mana dia sudah menempur jago-jago cabang atas dengan kepandainya yang sudah mencapai di puncaknya, Oleh. Karena itu, Sudah tentu saja terhadap pengalaman bertempur dia sudah cukup memilikinya. Bu Lim Chie Siu San Ie Tiong yang berdiri di hadapannya pun tidak berani memandang ringan terhadapnya, Maka dengan perlahan-lahan dia loloskan baju panjangnya, Untuk bersedia supaya dalam pertarungan sebentar hal ini tidak menyibukan serta tidak merugikan gerak-geriknya, Kemudian dia lihat lawannya sudah menghunus pedang dan disamping disertainya angin yang hebat Karena pedang itu, ujung pedang itu pun masih dapat dilihat bergetar dan berbentuk tujuh kuntum bunga boye, Gerak-gerik mana mirip sekali dengan apa yang biasa dilakukan oleh Chip Biao Sin Kun pada waktu dahulu. Sekonyong-konyong Xiaohi Yong merasakan angin serangan pedang lawannya menyerang ke arah mukanya, Sedangkan di seketika itu juga dia masih sempat mendengar peringatannya San Ie Tiong yang berseru, Hati-hati! Li Xiaohi Yong dengan wajar saja lalu melahgukah mundur dengan tindakan yang tenang, Hingga pedang lawannya tidak berhasil menemui sasarannya. San Ie Tiong yang melihat serangannya yang pertama itu dengan keruk yang begitu mudah saja dapat dikelitkan oleh pihak lawannya, Dia pun tidak berlaku sungkan lagi dan lantas melanjutkan serangannya yang kedua. Sementara Li Xiaohi Yong yang melihat lawannya sudah mendahului menyerang dirinya dua kali dengan berturut-turut, Dia terpaksa menjaga dahulu serangan pedang lawannya itu, Kemudian setelah mendapat kesempatan, Dia pun tidak berlaku sungkan pula untuk lantas balas menyerang lawannya itu dengan tidak kurang dasyatnya. San Ie Tiong yang sudah berkali-kali menyerang lawannya tapi tidak pernah menemui sasarannya dengan tepat, Sudah barang tentu jadi semakin sengit dan penasaran. Begitulah dengan tak mau mengalah satu sama lain, Kedua orang pendekar teruna itu telah mengadu ilmu kepandayan masing-masing dengan amat sengitnya. Li Xiaohi Yong yang telah berhasil mengelitkan beberapa kali tusukan maupun sabetan pedang lawannya, Meski belum berhasil melihat titik kelemahan pihak lawannya, Tapi dia segera dapat merasakan bahwa permainan pedang lawannya ini adalah asli ajaran Huo Xiu, Pendeta, dari Xiao Limbe yang bernama Tatmo Sin Kiam, Hingga di dalam hatinya merasa agak terkejut, Sedang penjagaan dirinya pun segera diperhebat. Dia pun sudah berniat untuk mengunci serangan pedang lawannya Dengan menggunakan sabetan balasan maupun tenaga dalam yang sehebat-hebatnya dan pernah dimilikinya, Tapi dia pun merasa bahwa sabetan-sabetan maupun tusukan-tusukan pedang lawannya itu pun selalu disertai angin yang santar dan menderu-deru, Hal mana membuktikan bahwa lawannya pun memiliki tenaga dalam yang tidak berada di sebelah bawah daripada dirinya. Dengan tidak disadarinya, Li Xiao Hiong teringat akan pedang weh yang kiamnya yang hilang itu, Hingga hatinya menjadi gugup, Tapi setelah itu dia pun tidak melanjutkan pula pemikirannya, Dengan ganasnya dia melancarkan serangan-serangan balasannya. Sunny Etiong yang tidak berhasil menangkis dengan sempurna serangan pedang lawannya, Pergerakannya menjadi sedikit lambat, Hal mana berarti suatu kesempatan baik bagi Li Xiao Hiong untuk mengambil inisiatif, Dia tak mau bertempur secara berlarut-larut, Maka dengan tidak membuang-buang tempo lagi dia lalu berseru, Sambutlah seranganku ini. Berbareng dengan itu, Dia pun lalu menggunakan pelajaran yang diberikan oleh penghoan Xiang Jin, Yaitu Taiyan Xin Kiam, Dengan mana dia pernah berhasil menjatuhkan lawan tangguhnya, Kowelo Hitko Ai, Dalam pertempuran yang dilakukannya di pagoda Xin Teng Ta, Dan jurus yang dipakai menyerang lawannya itu bukan lain daripada Hang Seng Put Sip, Gerak tidak putus-putusnya. Sunny Etiong yang dengan susah payah baru berhasil menangkis maupun mengelitkan serangan balasan pemuda kita, Kini menampak Xiao Hiong mengeluarkan tipu yang sangat hebat dan aneh, Hingga tidak terasa lagi hatinya menjadi terkejut sekali. Bulim Chie Siu San Ie Tiong buru-buru mundur setengah langkah. Setelah berhasil mengelitkan serangan keempat dari Taiyan Xin Kiam yang bernama Bethoan Seng Ie, Benda bertukar letak dan bintang-bintang beralih, Buru-buru dia berseru, Tahan. Li Xiao Hiong merasa tercengang sekali dan buru-buru menahan serangannya itu. Tapi pada saat itu Sunny Etiong tampaknya sangat gugup sekali untuk mengeluarkan perkataan terus terang, Hingga untuk sesaat dia tidak berkata apa-apa lagi. Hal mana sudah barang tentu, Mengherankan sekali hati Li Xiao Hiong, Tapi ketika ia ingin mengajukan pertanyaan, Dengan sekonyong-konyong San Ie Tiong telah mendahului berkata, Cukuplah untuk hari ini. Di belakang hari kesempatan untuk kita saling bertemu masih sangat luas. Sesudah berkata demikian, Dengan lantas badannya berputar dan dengan beberapa kali lompatan saja dia sudah berhasil berlari-lari dalam jarak sejauh 10 tombak lebih. Li Xiao Hiong hanya berdiri terpekur dan merasa heran, Apakah maksud San Ie Tiong yang sebenarnya menantang bertempur kepadanya dengan tiba-tiba dan tak diketahui sebab musababnya, Padahal dia tak mengetahui, Bahwa si pemuda Si San itu hanya semata meta. Melakukan perintah gurunya saja, Hal mana akan dikisahkan perlahan-lahan di lain bagian dari cerita ini. Dengan perasaan tidak mengerti, Li Xiao Hiong hanya dapat menggeleng-gelengkan kepalanya saja, Kemudian terdengar ia menggerutu, Perduli amat siapa dia, Yang paling perlu adalah melanjutkan perjalanan ini. Setelah berpikir demikian, Dia pun tidak lagi berdiri terbengong-bengong di situ, Hanya sambil menyesapkan kembali pedangnya di punggungnya, Dengan cepatnya dia pun membentangkan kengsin kengnya untuk berlari secepat kilat. Tidak sampai satu jam lamanya, Dia pun sudah berhasil mengambil jalan yang menjurus ke gunung Kongtong. Dalam pada itu, Lagi-lagi seekor burung darah melintas di atasan kepalanya, Maka dengan tidak dapat menahan sabar lebih lama lagi, Lalu dia gerakan kepalanya dan memukul ke arah burung darah tersebut, Kemudian terdengar suara puk, Yang menandakan bahwa burung darah itu sudah berhasil dipukulnya sehingga jatuh. Waktu dia mengambil surat yang diikatkan di kaki burung darah itu, Dia hanya melihat gambar dua buah tengkorak, Hingga tidak terasa lagi dia menjadi sangat terperanjat dan berkata, Hei Tian Xiangset karena dengan sesungguhnya lah, Bahwa tanda itu adalah tandanya Hei Tian Xiangset, Hingga di dalam hati dia berkata, Si manusia busuk ini mengumpulkan kawan-kawannya, Sebenarnya hendak melakukan pekerjaan apakah lagi? Sekonyong-konyong dari samping jalan berkelebat satu bayangan manusia yang berdandan sebagai seorang pendeta, Dan sambil berdiri di tengah jalan ia berseru, Yang mendatangi ini apakah bukannya Li Xiao Xiang? Tanda tanya, Li Xiao Xiang tidak pernah berpikir di tempat yang begini sepi dan liar ada orang yang mencari dirinya, Maka dalam hati dia merasa sangat heran sekali, Tapi dengan tenang dia pun menganggukan kepalanya mengiakan akan kata-kata lawan bicaranya ini, Pendeta ini masih muda sekali, Umurnya ditaksir baru berkisar antara kurang lebih 30 tahun, Di tangannya tampak dia menggenggam sebatang pedang, Sambil merangkapkan sepasang tangannya dia berkata, Aku mengharap si Chu, Tuan, suka memberi sedikit pengajaran, Begitu selesai berbicara, Segera juga dia menggerakkan pedangnya untuk menusuk pemuda kita, Li Xiao Xiang di samping merasa marah, Dia pun merasa lucu juga, Karena tanpa hujan tanpa angin ada orang yang menantang bertempur kepadanya, Dari suara perkataannya, Dia dapat menarik kesimpulan, Bahwa pendeta ini mungkin juga tidak merasa puas, Karena namanya sudah terkenal sekali dalam merimba persilatan, Hingga dia pun malas melawan bicara dengan pendeta itu, Lantas tangan kanannya diulurkan dengan sebat ke punggungnya, Di mana ia menghunus pedangnya dan segera menerjang lawan itu dengan siasat hilang intemeng, Atau awan berarak-arak memperlihatkan bayangannya di dalam telaga, Si pendeta muda itu pun cukup cerdik dan dengan cepat dia pun menangkis serangan pemuda kita dengan laku yang tangkas sekali, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!